Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku, Yohana Restari FUA Hari ini, klien aku tuh umurnya berapa, Tante? 70 70, yeay Kita mau bikin Tante lebih muda ya 20 tahun lebih muda atau 30 tahun lebih muda? Pokoknya lebih muda, teman-teman ya Nah, gimana itu? Tetap ikutin aku, teman-teman, cek hidat Pertama-tama, teman-teman, untuk orang-orang yang umurnya sudah menuju ke 60 ke atas Ataupun juga kadang ada juga yang 50 ke atas Itu wajahnya itu sudah mulai beda kan, kita pasti sudah ada penurunan Pertama kali, aku pasti pakai Magic Belt Nah, itu aku beli di IQ LSS Ini bisa dipakai untuk orang-orang awam ya Bukan aja makeup artist Tapi kita pakai sendiri pun juga bisa, teman-teman Karena ini sangat-sangat gampang Dia diambil dari sisi jambangnya, kanan-kirinya Kita ambil ya, kita ambil dan sudah disiapin juga untuk karetnya Nah, itu kita karetin dulu Setelah kita karetin, baru tuh dipasangin ke bagian karet yang di depan bagian karetnya itu Nah, itu baru kita tarik di kanan yang sebelah kirinya juga Yang sudah kita karetin Nah, ini karetnya itu kita untuk Magic Belt-nya ini ada semacam kayak tali BH gitu ya, teman-teman ya Jadi bisa dimajuin, bisa dimundurin Disesuaiin dengan kemampuan daya tariknya itu Jadi supaya kita nggak terlalu pusing kalau ketarik kan Nah, ini kita bisa sesuaiin Jangan sampai nanti ditariknya terlalu kenceng Nah, kliennya pingsan lagi, teman-teman ya Jadi jangan sampai pingsan Jadi pastikan supaya dia nyaman Karena ini akan dipakai hampir 6 jam lebih Jadi kita pastikan nyaman Selanjutnya saya kasih es batu dulu Saya uwar-uwar ke seluruh mukanya Supaya pori-porinya mengecil, teman-teman Untuk orang-orang umur segini itu biasanya pori-porinya akan kebuka Selanjutnya teman-teman untuk bikin suasana wajahnya itu kenyal Jadi aku kasih dulu serum dulu teman-teman ya Aku pakai serum dari Shumura Nah, ini aku uwar-uwar juga ke seluruh wajahnya Aku pastikan semuanya kena ya teman-teman ya Sama leher-lehernya Karena kan pasti lehernya juga sudah berbeda kan Untuk orang yang umurnya 70 Selanjutnya teman-teman Ini kan pasti juga pori-porinya itu sangat besar Nah, di bagian pori-pori besar itu biasanya bagian hidung Bagian di pipi Juga di bagian dagu Itu kan pori-porinya cukup besar Nah, ini saya kasih dulu pakai Shumura juga Selanjutnya teman-teman Flag-flagnya sudah mulai muncul Flag-flagnya ini aku pakai Dirma Oren dari Krayolan teman-teman ya Ini karena flagnya itu tidak begitu parah Jadi aku olesinya juga tidak begitu signifikan Jadi samar-samar saja Yang penting dia sudah rapi Nah, kita uwer-uwer di bagian-bagian yang mau kita samarkan ya teman-teman ya Terus selanjutnya saya bikin foundation Ini saya campur dari ET Pro Saya juga pakai dari apa itu dari Naturator Nah, terus saya campur lagi pakai Shumura teman-teman ya Semuanya tidak usah terlalu banyak Terus selanjutnya teman-teman saya pakai setting dulu dari negronya Krayolan juga Stick Krayolan Nah, ini saya juga rapikan di bagian-bagian sampingnya ini Jangan sampai kena ke anak rambutnya teman-teman ya Supaya nggak begitu nanti rambutnya kayak apa itu putih-putih begitu ya Selanjutnya saya juga pokok ya foundation yang sudah saya aduk tadi Jadi saya aplikasikan ke seluruh mukanya Nah, ini saya pokok ke seluruh mukanya Saya rapikan ya Karena sebetulnya kalau untuk foundation ini kita nggak boleh terlalu tebal teman-teman Karena kan umur 70 itu kan sudah wajahnya sudah kerut-kerutnya itu sudah mulai nampak Jadi kita tuh harus benar-benar pinter untuk mengadukan foundation Dan mengaplikasikan foundationnya juga Nah, ini saya pokok ke seluruh mukanya Jadi saya rapikan Nah, setelah saya rapikan ini apa itu pastikan ya Jangan sampai aduin jembok Jangan sampai juga di bagian bawah mata Itu biasanya kan banyak kerutan-kerutan Nah, ini pastikan juga itu dia itu benar-benar halus Dan apa itu di seluruh mukanya ya teman-teman ya Selanjutnya teman-teman Saya pakai bedak anti-shine dari rayolan teman-teman ya Nah, ini saya pakai juga kuas dari Make Up For Ever Ini saya uwar-uwar ke seluruh wajahnya Dan bedak anti-shine ini Sifatnya itu dia mengunci minyak teman-teman ya Jadi dia itu nggak bikin kita itu mukanya berminyak-minyak gitu Apalagi khususnya untuk orang yang sangat-sangat kulitnya berminyak Ini cocok banget Nah, ini saya uwar-uwar ke seluruh mukanya Dan dia teksturnya itu sangat-sangat lembut Jadi nggak menimbulkan tebel gitu ya Nggak jemblok seperti itu Selanjutnya saya juga pakai bedak MAC Nah, ini saya uwar-uwar juga ke seluruh wajahnya Nah, ini supaya lebih natural aja Karena untuk orang-orang yang sudah umurnya 50 ke atas itu nggak boleh terlalu tebal Selanjutnya saya tambahin lagi bedak dari Make Up For Ever teman-teman Ini juga saya uwar-uwar lagi Nah, ini kita cocokkan warnanya yang cocok dengan wajah klien kita ya teman-teman Jadi kulitnya itu jangan sampai jauh berbeda Ataupun mungkin jadi warnanya terlalu gelap pun juga jangan Selanjutnya teman-teman saya pakai shimmer-simmer gitu dari Benefit teman-teman Nah, ini saya uwar-uwar ke seluruh wajahnya Pakai kuas dari Make Up For Ever teman-teman Nah, ini supaya apa? Supaya mukanya itu lebih nampak glowing gitu ya Jadi kelihatan lebih berseri-seri gitu wajahnya ya Selanjutnya teman-teman saya juga pakai dari Benefit juga Ini saya pakai untuk setting Settingnya itu bagian-bagian rahang Di rahangnya maupun di tulang pipinya maupun juga di tulang hidungnya teman-teman ya Ini saya pakai kuas supaya lebih kelihatan mancung Nah, ini yang terpenting jangan sampai di bagian hidung itu melebar ke depan ya Harusnya kalau semakin ke depan itu harus semakin meruncing teman-teman Supaya apa? Supaya lebih kelihatan benar-benar mancung dan tirus teman-teman Selanjutnya saya pakai blush on Blush onnya ini dari Krayolan Kenapa saya pakai Krayolan? Karena dia selain warnanya banyak dan dia warnanya tuh nude-nude Jadi saya suka banget Terus selanjutnya teman-teman saya rapikan dulu ini bagian apa itu alisnya Pakai pisau alis Nah, ini karena alisnya tuh sangat-sangat gondrung teman-teman ya Nah, ini saya rapikan dulu supaya nanti kita tuh gambarnya lebih gampang Nah, ini kita rapikan hati-hati teman-teman ya Kalau untuk kulit-kulit yang sudah mulai 70 itu kan sudah beda kekenyalannya ya Nah, ini jadi kita harus lebih hati-hati untuk membersihkan bulu-bulu yang ada di sekeliling alis teman-teman ya Terus selanjutnya saya pakai bingkai dulu Saya bikin bingkai dulu Saya pakai dari kiko Dan selanjutnya saya isi pakai wardah teman-teman ya Nah, ini perlu banget untuk kita ini hati-hati Karena kita bikin alis itu kan harus menyamakan kanan-kirinya Apalagi kalau sudah mulai banyak penurunan Itu kan kita harus benar-benar hati-hati Tapi kalau seandainya teman-teman ya itu sudah mulai berbeda Sudah mulai keluar dari jalur yang kita mau Itu kita bisa bereskan pakai concealer Dan concealernya ini saya suka banget Di dalam ini ada wardah itu sudah ada concealernya Terus untuk mengisi dalam-dalamnya Saya pakai pensil alis dari Shumura teman-teman ya Nah, yang terpenting Kalau sudah selesai kita koreksi Kita bereskan Mana yang perlu kita tambahin Kalau kita perlu tambahin, tambahin saya suka banget Ini pakai pensilnya dari Shumura Terus selanjutnya teman-teman Untuk bagian mata dalam Ini saya penting banget Karena untuk usia-usia yang sudah menuju ke 50 ke atas Itu perlu banget kita memakai eyeliner dalam teman-teman ya Setelah pakai eyeliner dalam teman-teman Nah, ini untuk matanya saya sanggah dulu Pakai skot teman-teman Karena kan benar-benar nih Yang di bagian kelopak matanya itu sudah turun banget Nah, ini waktu aku pakai skot Wadaw Ini langsung berbeda teman-teman ya Ini aku pakai magic skot dari IQ analysis Selanjutnya teman-teman Saya pakai eyeliner bagian luarnya Ini saya juga rapikan di bagian luarnya Karena untuk umur-umur yang sudah mau Apalagi sudah 70 ya teman-teman Jangan di make up-in yang menor-menor Dia bisa kabur ya teman-teman ya Jadi kita harus Pemilihan bulu mata pun Benar-benar signifikan ya Sangat duper-duper tipis teman-teman ya Yang penting itu dia masih mau pakai bulu mata aja Puji-puji syukur teman-teman ya Nah, ini saya pakai bulu mata dari IQ analysis Paling saya paling suka banget bulu mata IQ analysis Langsung matanya ngok gitu ya Langsung dia kelihatan hidup Langsung matanya itu bercahaya Ini penting banget Nah, buat para make up artis Ataupun orang-orang awam yang melihat hari ini Kalian bisa kirim foto before-nya untuk matakan Terima kasih 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 Terima kasih